Nasrullah 19 tahun warga Sungai Andai, Banjarmasin Utara terduga penjamretan di kawasan veteran tepatnya di depan SMP 7 Negeri Banjarmasin hanya tertunduk saat kasusnya digelar di halaman depan Maporesta Banjarmasin, Rabu Sore. Ia dipergoki warga saat melakukan aksi begal bersama 3 orang rekannya pada minggu malam lalu. Sayangnya ketika rekannya berhasil kabur, ia melakukan aksinya dengan menunggu korbannya di kawasan itu dan selanjutnya mencegat korban. Mereka juga mengancam korban dengan berbagai senjata tajam dan airsoft gun untuk melancarkan aksinya. Selain terduga begal, petugas juga menangkap dua orang lain yang perannya diduga sebagai perantara dan penadah, yaitu Samsudin warga Belitung Darat dan Adi Fajar warga seberang masjid. Kerja di begal ya, bisa dibilang begal lah ya, dengan menggunakan senjata, senjata tombak. Kerjaannya jam setengah malam, saat malam ya, di Sungai Bilu, dekat SMP7, di Belangsi, ini veteran, ya. Dan dilakukan oleh empat orang, empat orang satunya, atas nama Nasrullah. Tiga lagi masih DPO, masih kita cari, ya. Sudah ketemu, atas nama Zerian, Futuraman, Riziji, sama Aemai. Jadi, modusnya dia mencegat, kemudian mengambil motor korban, kemudian menjualnya. Ini perantara penjualnya, kemudian yang membelinya, ya, membeli motornya. Nah, ini sangat kita sayangkan sekali ya. Kota Banjarmas ini sudah aman ini ternyata masih ada juga, ya. Masih ada juga, begal. Berarti kita perlu meningkatkan lagi patroli, mengincar, ya, di Poresta Banjarmas ini. Ini terbukti, masih ada, ya. Yang membuat masyarakat resah, ya. Namun, Alhamdulillah, dengan kesinggapan tim, ya, tim dari Resmob, Polda, Pores, Posek, Poresta bergabung, ya. Sehingga dapat cepat dibekuk, ya. Dua kali kejadian, ya. Dia melakukan kejahatan dua kali. Kemudian, eh, satu lagi di daerah ini. Satu lagi di ini, man. Gang Iwan. Gang Iwan. Jalan Veteran. Iya, Gang Iwan juga. Sama melakukan ini, ya. Empat orang gitu. Jadi sampai sekarang masih kita kejar, kita himbau. Yang tiga orang segera menyerahkan diri. Polisi menghimbau kepada tiga terduga lainnya agar segera menyerahkan diri. Karena identitas mereka sudah diketahui. Sementara untuk Nasrullah dikenakan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Dan dua orang lain dikenakan pasal 480 KUHP. Zenpah Levy, Duta TV, Bajar Masih.